Taraaa Taraaa Ini dia Kerang Hai Welcome back Cuman Hehehe Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat main klon semua Hari ini bunda akan mencoba membuat atau memasak kerang ya Ini kerang putih seperti ini Semoga di dalamnya tidak ada gini oh gini ya nanti saat disukupas Oke Apa aja bumbu-bumbunya disini sangat sederhana sekali Bumbunya yang sudah bunda siapkan Ini bawang Ini bawang bombay setengah Kemudian Jahe Kemudian bawang putih Bunda pun akan menggunakan saus tiram Dulu bungkus ya biar enak karena ininya satu kilo Oke Kemudian Saus cabai Lada bubuk Dan juga saus tomat Saus tomat oke Sangat simple So simple Bumbunya Tidak usah repot Jadi untuk kalian yang Kebetulan mau masak cepat juga Ini bisa jadi pilihan Oke Bagaimana cara membuatnya Kita langsung ke prosesnya Oke Kita geprek dulu Setelah diprek kita cincang Seperti ini ya Supaya mudah tadi Jadi sebaiknya kita geprek dulu Kemudian jahenya kita bersihkan Seperti ini sudah dicuci ya Tapi belum dikupas Kita pepas dulu Kita bersihkan kulitnya Kita rajang halus Kita rajang tipis ya Kemudian kita rajang-rajang lagi seperti ini Halus Ini Fungsi jahe ini untuk Membuang atau menyamarkan Bau amis Dari isi kerangnya Jadi nanti saat dikonsumsi Ada sensasi segar Gitu ya Oke kemudian selanjutnya Kita akan rajang Bawang bombaynya juga Langkah selanjutnya adalah Kita Panaskan dulu Kualinya ya Kemudian kita tambahkan sedikit Minyak goreng Kualinya cakep ya Matanya Huff deh Ceng Tapi ini kuali Kuali cepat dong Karena dia Dalam ya Jadi bunda suka banget Menggunakan kuali ini Kemudian Kemudian Masukkan Yang kecil Masukkan Yang tadi kita rajang Kita tumis Sampai Harum Setelah Harum Kita masukkan Bawang bombay Kita tumis lagi Mantai layu Kemudian kita Tambahkan Air Cukupnya ya Next Sausnya Kita masukkan Saori Saus Semua saus Ya Jadi saus cabai Saus tomat Semua dimasukkan Jangan lupa Ditambahkan gula Sedikit ya Supaya Sedap Sedap Sampai Menggolak Sampai Mendidih Menggolak Dan Nanti Apabila Sudah Mendidih Kita Akan Masukkan Selang Lupa Satu Lagi Merica Bubuk Lada Lada Hitam Kalau Ada Lada Hitam Enak Ini Pasti Pertanyaan Sahabat Semua Ini Pakai Garam Nggak Nanti Kita Cicip Dulu Ya Karena Dari Saori Itu Sudah Ada Dari Saus Tiram Sudah Ada Rasa Asin Jadi Apabila Sudah Cukup Sepertinya Kita Tidak Usah Menambahkan Tetapi Apabila Kalian Suka Dengan Rasa Asin Boleh Ditambahkan Tapi Kalau Kami Disini Tidak Menambahkan Kita Masukkan Terang Ini Terang Sudah Disici Bersih Sudah Disipat Selanjutnya Kita Akan Tutup Dengan Menggunakan Tutup Panci Sampai Benar Benar Matang Oke Kita Tutup Sampai Matang Sampai Airnya Menjadi Kental Dan Jadi Sedikit Ya Tadi kan Banyak Airnya Nanti Apabila Dia Sudah Matang Airnya Jadi Tingas Sedikit Oke Kita Nanti Akan Santap Sama Sama Tara Tara Ini Terima 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 asem pedas dan gurih bumbunya sih enak cuman aku gak berani makan kerangnya karena aku kurang suka oke sahabat main clown terima kasih banyak sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye